Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi puluhan ribu karyawan yang di PHK oleh industri yang ada di Jawa Barat akibat pandemi COVID-19. Tidak menutup kemungkinan para korban pemutusan hubungan kerja ini bisa kembali bekerja di perusahaan mereka bekerja sebelumnya. Sejak awal kasus virus corona di Jawa Barat, puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Hingga masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, masih banyak karyawan yang terkena PHK belum mendapatkan pekerjaan kembali. Menjengkapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi para karyawan PHK ini dengan membuka posko. Selain belum mendapatkan pekerjaan baru, banyak di antara para karyawan yang belum menerima pesangon dari tempat kerja mereka sebelumnya. Memang kita sudah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya dengan mediasi, memanggil perusahaan dan yang di PHK. Kemudian juga ini kita secara formal saja yang melakukan pengaduan, kemudian yang aktif kita yang dilakukan oleh para pengawas ke masing-masing industri. Dan memang ada yang cukup memberatkan kami dengan kondisi ini, salah satunya bagaimana perusahaan ini bisa membayar PHK. Nah tentunya kita harus bekerjasama dengan, karena kita juga tidak punya akuntan publik ya. Nah itu mungkin yang dapat kita lakukan oleh pemerintah adalah memanggil, dan kalaupun ini ada hal-hal yang melanggar ketentuan, tentunya kita sesuai dengan prosedur akan melaporkannya, apakah itu pengadilan dan sebagainya. Tetapi intinya kita sebelum ke arah sana, kita mediasi dulu, mana yang terbaik, karena sebetulnya juga masyarakat yang kena PHK juga sebetulnya ingin bekerja kembali. Menurut KD Snacker Trans Jawa Barat, tidak menutup kemungkinan para korban PHK ini bisa kembali bekerja di tempat mereka bekerja sebelumnya, karena perusahaan itu telah beroperasi kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Saifal Ode, Kontributor Nusantara TV melaporkan.